Musim rilis kinerja keuangan perusahaan teknologi di Amerika Serikat selalu saja ditunggu-tunggu oleh para investor global dan menjadi sentimen yang mengwarnai bursa saham Wall Street. Bagaimana tidak valuasinya yang super jumbo seperti bank ini, earnings dari tahun ke tahun itu terus berhasil membekukan kenaikan yang sangat fantastis. Seperti apa kita rekap bersama dalam adukin celong kinerja emiten teknologi. Ya ini dia Microsoft lagi-lagi memperlihatkan kinerja yang melampaui perkiraan pasar hingga Juni 2021 atau selama periode 3 bulan terakhir. Pendapatan Microsoft ini kembali naik 21% secara year on year menjadi 46,2 miliar dolar atau setara dengan 669 triliun rupiah. Nah belum selesai dari situ yang lebih mengunjutkan adalah profitnya. Jadi Microsoft ini rupanya mendapatkan peningkatan keuntungan sebesar 47% yang mencapai 16,5 miliar dolar atau 239 triliun rupiah. Jadi ini selalu sama ya formulanya. Kuncinya Microsoft ini seperti beberapa tahun terakhir yaitu bisnis intelligent cloudnya yang kita tahu ini termasuk Azure. Saingannya Amazon Web Service ini berhasil tumbuh pesat 30% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara bisnis office Microsoft yang juga setiap hari kita gunakan ini masih terus berkembang di mana overall ini menopang kenaikan di segmen unit terkait sebesar 25%. Nah selain itu segmen personal computing yang juga mencakup Windows, Xbox dan devices ini juga mengalami peningkatan bisnis sebesar 9%. Bahkan menariknya pada akhir tahun ini Microsoft juga akan segera melaunching operasi terbaru yaitu Windows 11. Lalu selanjutnya kita beralih ke Apple ini juga tidak kalah ciamik ya hampir dua kali lipat nih keuntungannya disumbang oleh penjualan iPhone sebesar 39,6 miliar dolar atau 574 triliun rupiah. Nah pendapatan Apple ini juga meningkat 36% menjadi sekitar 81,4 miliar dolar atau 1179 triliun rupiah. Sedangkan laba bersihnya ini mencapai 21,7 miliar dolar atau 314 triliun rupiah. Nah selain iPhone terbaru iPhone 12 yang laris manis pada tahun ini akhirnya ada jaringan 5G di dalamnya dan tentu diminati oleh banyak orang penjualan Mac dan iPad ini juga meningkat. Mac menghasilkan sekitar 8,24 miliar dolar sementara iPad ini sebesar 7,37 miliar dolar. Meski demikian Apple mengakui sedang menghadapi tantangan baru terutama jelang peluncuran iPhone 13 nanti. Jadi Apple ini mengakui mengalami masalah kekurangan komponen chip semi konduktor untuk perangkat elektronik yang dirasakan secara global. Nah takutnya kendala pasukan ini bisa mempengaruhi penjualan iPhone dan iPad ke depannya. Apalagi sebelumnya di bulan April Apple mengatakan kendala ini bisa saja menghambat penjualan sebesar 3 hingga 4 miliar dolar. Meskipun untuk sekarang Apple dikatakan masih bisa mengurangi dampak menjadi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Kemudian ini juga belum bisa dipastikan kisarannya berapa dampaknya jika memang kekurangan dari chip global ini akan mempengaruhi di kuartal September mendatang. Dan berikutnya perusahaan Induk Google Alphabet ini juga menceritakan pendapatan yang mencapai 61,9 miliar dolar atau sekitar 984,55 triliun rupiah. Nah jumlah ini naik ya 62 persen bila dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun lalu. Tidak hanya itu laba perusahaan juga tumbuh dua kali lipat menjadi sekitar 18,5 miliar dolar atau 268,25 miliar rupiah. Nah sebagian besar cuan ini didorong oleh pendapatan layanan iklan. Dari Google saja ini 50,4 miliar dolar atau naik 69 persen secara year on year. Kemudian dari Youtube, iklannya Youtube ini juga mengalami lonjakan yaitu sebesar sekitar 84 persen ya menjadi 7 miliar dolar. Nah selain mengandalkan iklan ternyata upaya perusahaan ini juga melakukan diversifikasi bisnis. Ini juga mulai kelihatan hasilnya. Bisnis cloud Google berhasil menekan angka kerugian dari sebelumnya 1,4 miliar dolar pada tahun 2020 lalu menjadi sebesar 590 miliar dolar di tahun ini. Sementara dari sisi pendapatan, Google Cloud juga menceritakan pertumbuhan sebesar 53 persen menjadi 4,6 miliar dolar. Nah selanjutnya bagaimana dengan Facebook ya ini juga sama kan bisnis layanan iklannya juga memberikan cuan yang besar bagi perusahaan aplikasi sosial media ini. Pendapatan Facebook dari ad saja ini ternyata naik 56 persen secara year on year menjadi 29 miliar dolar atau setara dengan 420 triliun rupiah. Dan angka ini adalah angka yang tertinggi dalam 4 tahun ataupun 5 tahun terakhir sejak tahun 2016. Nah sementara itu secara keseluruhan juga Facebook berhasil meraih kenaikan profit sebanyak 101 persen menjadi sekitar 10,4 miliar dolar. Dan ini sebagian besar ditopang oleh pendapatan bisnis iklan lagi yang mencapai 28,58 miliar dolar nih cuan ya. Apalagi peningkatan pengguna baik di Facebook kemudian juga Instagram dan WhatsApp ini juga naik serentak ya 12 persen rata-ratanya. Dan kemudian juga masih ada lagi sales dari Oculus perangkat Oculus yang baru dikembangkan oleh Facebook ini juga melesat 36 persen. Meski demikian Facebook tetap saja nih muas pada perlambatan growth yang diekspektasikan di kuartal mendatang. Karena fitur iOS Apple terbaru ini ternyata membatasi tracking para pengguna dan dinilai bisa saja menghambat sistem jaringan iklan Facebook. Padahal hingga Juni terakhir ini total pengguna Facebook masih banyak sekali 3,51 triliun atau naik 7 persen. Dan terakhir tidak ketinggalan Netflix rajanya bisnis streaming film dengan 209 juta pelanggan di seluruh dunia. Ini secara year on year pendapatan Netflix hingga Juni 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 19 persen ya. Menjadi 7,3 miliar dolar. Ini kira-kira berarti 105,9 triliun rupiah. Nah selain itu rata-rata pendapatan per pelanggan ini juga tumbuh 8 persen. Netflix juga berhasil menambah 1,5 juta pelanggan berbayar dari prediksi perusahaan yang hanya 1 juta saja. Tapi sayang sekali perlu digarisbawahi bahwa kalau kelihatannya ini masih naik tapi sebetulnya ini ternyata dibawa ekspektasi pasar dan justru mengalami perlambatan. Karena bisa dilihat dari labanya ya secara kuartalan yang ternyata ini turun 20,6 persen. Apalagi kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 ini menyebabkan drastisnya penambahan pelanggan dan juga lonjakan laba Netflix. Tentu ini jadi pressure sekali buat Netflix jika meng-compare kinerja tahun ini dengan tahun lalu yang sangat impresif. Karena tahun ini ternyata tidak segampang itu buat Netflix. Banyak masyarakat yang sudah mulai melakukan aktivitas di luar rumah dan sekarang persaingan juga cukup ketat. Banyak layanan streaming serupa seperti Disney+, HBO Max dan juga Amazon Prime yang juga makin banyak bermunculan. Nah itu dia tidak heran ya di masa pandemi COVID-19 ini para raksasa kakap digital terus meraih pundi-pundi cuan. Dan sekarang investor juga tengah menunggu rilis kinerja satu lagi nih. Tech Giant Amazon yang akan segera dirilis. Outlooknya sih positif tapi kita nantikan saja ya seperti apa. Terima kasih telah menonton!